Pemirsa calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyapa warga Madura Jawa Tibur hari Selasa. Di depan ratusan ribuan warga, tokoh agama dan tokoh masyarakat, Prabowo menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi serta menghadirkan kemakmuran Indonesia. Kedatangan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto di pondok pesantren Asadat, Sumeneb, Jawa Timur disambut ribuan pendukungnya Selasa Siang. Tak hanya sejumlah pendukungnya, kunjungan Prabowo ke pondok pes pimpinan ulama salaf karismatik Kei Haji Taifur Aliwafa juga disambut para ulama dan tokoh masyarakat. Dalam sambutannya, Prabowo mengkritik kebijakan pemerintah tentang kebijakan impor. Kita sudah 73 tahun terjadi, kita semua kita impor, semua kita impor. Kebijakan pemerintah ini, janggung kita impor. Dan gini kita impor, dulu kita yang ekspor dari ini. Kunjungan Prabowo berlanjut ke Pemekasan Jawa Timur. Ribuan masa menghadiri pidato kebangsaan Prabowo Subianto di halaman pondok pesantren Mambol Ulum, Kabupaten Pamekasan Jawa Timur. Dalam pidatonya, Prabowo ingin menghabiskan sisa hidupnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dari Sumedep dan Pemekasan Jawa Timur, Abdul Rahim dan Dedik Priyanto, INews melaporkan. Sementara itu, pemirsa Presiden sekaligus calon petahana Jokowi Dodo membuka peresmian Rapat Kerja Nasional Korps Pegawai RI atau Korpri selasa siang. Dalam pidatonya, Jokowi ingatkan agar ASN mampu melangkah cepat merespon perubahan dunia serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Presiden sekaligus calon petahana Jokowi Dodo membuka peresmian Rakernas Korpori 2019 di Istana Negara Jakarta selasa siang. Rakernas Korpori dilakukan untuk menyamakan gerak langkah konsolidasi seluruh pengurus korpori di Indonesia. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi berharap ASN dapat merespon perubahan dunia yang sangat cepat, terutama dalam bidang teknologi. Hanya itu, calon petahana ini juga meminta agar para penyelenggara negara bekerja lebih efektif dan efisien dengan berorientasi pada hasil. Hasil yang bisa dimanfaatkan, bermanfaat bagi rakyat, bagi masyarakat, bagi negara, orientasinya semuanya harus ke sana. Jadi kalau mendesain sebuah APBN, APBD, desainlah sesimpel mungkin, sesederhana mungkin, gak usah banyak-banyak program, gak usah. Sebelumnya, Cawapres nomor urut 01 juga menyerahkan 1.500 sertifikat hak atas tanah bagi masyarakat daerah 4 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Jokowi mengatakan pengurusan sertifikat harus cepat untuk menghindari sengketa lahan. Tim Liputan AINews melaporkan Pemirsa Cawapres nomor urut 01 Bakruf Abin menemui warga di Kuningan, Jawa Barat. Sementara Cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno mengunjungi Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Acara yang digelar di lapangan Sang Adipate Ewang Gawindu Sengkan ini dihadiri warga serta alim ulama sejawa barat. Dalam kesempatan kali ini, Ma'ruf menyampaikan terima kasih kepada warga Jawa Barat yang ia yakini bisa membuatnya meraih suara banyak. Warga Ma'ruf mengulang lagi alasan kesediaannya mendampingi Jokowi karena sosok Cawapres petahanan tersebut yang peduli kepada ulama. Sementara Cawapres nomor urut 02 selasa kemarin berkunjung ke Pasar Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat, NTT. Meski kehadirannya tak diterima sebagian pedagang pasar, namun Sandiaga tetap bersemangat dalam menyosialisasikan programnya. Menyikapi penolakan terhadapnya, Sandi mengungkapkan bahwa hal itu merupakan hal yang biasa dalam demokrasi. Sandi menambahkan, jika ada yang tidak suka terhadapnya, ini merupakan konsekuensi dalam berdemokrasi sehingga masyarakat bebas memilih. Tim Liputan Kontributor INews melaporkan. Tim Lipanan Tim Lipanan Tim Lipanan Tim Lipanan